Victim profile untuk online scam, jensi, usia antara 18-35 tahun. Mereka datang dari middle class, berpendidikan. Bahkan kami pernah menangani kasus korban online scam yang punya master degree. Jadi peran keluarga memang sangat kritikal untuk bisa melindungi. Jadi keluarga harus juga kritis. Kalau ada anggota keluarganya yang mau berangkat luar negeri, jangan dilip saja. Hai Sobat Bisnis, ketemu lagi dengan saya Ajeng Dinanti di Broadcast, podcast-nya Bisnis Indonesia. Di episode ini saya akan membahas terkait perlindungan WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini menjadi isu yang krusial seiring perkembangan teknologi. Bahkan menurut catatan Kementerian Luar Negeri, sebanyak 3.428 kasus WNI terjerat online scam sejak 2020. Dan dari jumlah tersebut, 40 persen diantaranya merupakan kasus TPPO. Bagaimana upaya pemerintah menekan TPPO? Benarkah pemerintah sudah kompak menumpas problematik ini? Ini dia obrolan saya bersama Direktur Penglindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Bapak Yudha Nugraha. Halo Pak Yudha. Halo Mbak Ajeng. Gimana sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun kasusnya tambah banyak. Dan juga kasus yang sangat krusial ya Pak ya. Siap. Di era teknologi ini. Nah ini kasus TPPO. Ini dari tahun ke tahun gimana sih Pak kasusnya Pak? Iya. Ini pertanyaan yang menarik gimana? Kalau kita bicara jumlah kasus, Kementerian Luar Negeri mencatat terjadi peningkatan jumlah kasus yang cukup drastis. Kalau kita lihat dari jumlah kasus yang total saja. Dari tahun ke tahun kami mencatatkan ada peningkatan jumlah kasus. 2019 kami menangani dan seluruh perwakilan eri 24 ribu lebih kasus. Wah. Kemudian tahun 2020 tahun COVID ya. Oke. Tuhan COVID karena pasti mencatatannya sampai 54 ribu pada saat itu. Tapi anggaplah itu sebagai outliers. Tahun 2021 dibanding tahun 2019 dari 24 ribu naik ke 29 ribu. Di tahun 2022 meningkat lagi ke 35 ribu. Di tahun terakhir ini meningkat menjadi 53 ribu. 53 ribu kasus itu di 2023. Jadi 2021-29, 2022-35 ribu kasus, 2023 menjadi 53 ribu kasus. Lalu di 2024 ini sudahkah ada gambaran sampai saat ini? Ini sudah mendekati angka seperti tahun 2023. Padahal kita masih setengah jalan ya. Masih semester awal ya Pak ya. Nah ini tentu menjadi concern kita bersama adalah bagaimana kita bisa melakukan. Pertama, menghadirkan negara. Oke. Untuk kasus-kasus yang muncul di luar. Namun tentu tidak berhenti di situ saja. Lebih jauh lagi bagaimana kita bisa melakukan laka-laka pencegahan dengan efektif. Sehingga pelaju penambahan kasus itu bisa kita tekan. Tapi sebelum kita ngomongin bagaimana pencegahannya. Saya ingin tahu sebenarnya apa saja sih yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang ini. Apa yang paling banyak dilaporkan itu apa Pak? Kalau kita berhujud pada undang-undang, kita sudah memiliki undang-undang pemberantasan TPPO di undang-undang 21 tahun 2007. Di situ ada tiga unsur yang diatur untuk bisa menentukan apakah suatu kasus sebagai kategori tindak pidana perdagangan orang atau tidak. Tindakan, cara tujuan. Tindakan itu contohnya ada proses perekrutan. Ada proses penampungan. Dan ada proses memindahkan. Transporting. Itu tidak. Cara macam-macam. Ada yang menggunakan reception. Penipuan. Ada yang menggunakan penceratan hutang. Depondage. Ada yang menggunakan kekerasan. Pemaksaan. Coercion. Nah, tujuannya untuk ekspolitasi. Ini tiga unsur yang ada dalam TPPO. Nah, tadi Mbak Ajung menanyakan. Dari kasus-kasus seperti apa? Dari catatan kasus kami yang ada saat ini. Pertama, kasus TPPO yang sifatnya tradisional. Yang selama ini terjadi dan sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Yaitu tindak pidana perdagangan orang yang terkait dengan domestik sektor. Jadi, bagaimana negara kita pereksploitasi di luar negeri bekerja di sektor domestik. Sebagai penata laksana rumah negara. Dan itu mayoritas ada di Malaysia. Ada juga di negara-negara timur tengah. Nah, yang menarik saat ini adalah ada fenomena baru. Yang terkait dengan online scam. Online scam ini completely different dengan kasus TPPO yang telah sampaikan sebagai kasus yang tradisional. Karena profil victimnya itu berbeda. Kalau yang tradisional, itu biasanya perempuan. Uneducated. Berasal dari daerah yang remote. Di daerah asalnya di Indonesia. Seperti NTT, NDB. Dan kemudian mereka tidak melek digital. Kemudian mereka berdasarkan dari kolongan ekonomi bisnis. Itu yang tradisional. Nah, yang menarik adalah victim profile untuk online scam, gen Z. Usia antara 18 sampai 35 tahun. Mereka datang dari middle class. Perpendidikan. Bahkan kami pernah menangani kasus korban online scam yang punya master degree. Wow. Bayangkan. Tidak pernah ada dulu korban TPPO di bidang sektor rumah tangga yang punya master degree. Tidak ada. Tapi ini ada. Kemudian mereka melek digital. Tax saving. Dan tadi kami sampaikan, mereka punya exposure terhadap digital. Jadi ini victim profile yang completely different. Dan angkanya sampai saat ini, kami catatkan masih terus menikah untuk korban-korban yang online scam. Kok bisa, Pak? Ini profile victimnya kan sangat berbeda ya? Iya. Master degree, mewawasannya luas, melek digital. Kok bisa mereka terjerat online scam ini? Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaan yang mungkin kita perlu cermati bersama ya. Kok bisa? Pertanyaan mungkin ada beberapa hal yang mendorong kenapa mereka bisa menjadi korban. Pertama, profile gen Z itu sendiri. Ada beberapa profile gen Z yang memang mereka suka. Karena mereka tax saving, melek digital. Jadi, value mereka itu ada di sosmed. Oh. Nah, ketika mereka bisa bekerja ke luar negeri, mendapatkan tawaran bekerja ke luar negeri, itu sesuatu yang wah. Gengsinya. Gengsinya. Itu yang pertama. Kedua, shortcut. Jalan pintas. Jadi, ingin sesuatunya yang instan. Ingin kaya dengan cara yang instan. Ketika mendapat tawaran bekerja ke luar negeri, gengsinya naik. Kemudian mendapatkan iming-iming gaji yang tinggi. Yang terjadi di online scam itu, iming-imingnya seribu sampai seribu dua. Terus, USD. Jadi, sekitar 18 juta, 20 juta. Oh, buat fresh graduate sih sangat menggiurkan ya, Pak. Nah, dengan dua hal tersebut, iming-iming dua hal tersebut, akhirnya tidak berpikir panjang. Tidak kritis. Karena sebetulnya, kalau diminta bekerja ke luar negeri, kebanyakan sebagai customer service atau sebagai marketing dengan gaji yang tinggi, tapi kemudian tidak meminta kualifikasi khusus. Not even bisa bahasa Inggris. Harusnya kritis dong, bertanya. Ini kredibel nggak sih? Yang kedua, mereka diminta bekerja ke luar negeri. Tapi tidak mengurus visa kerja. Si perusahaannya tidak mengurus juga. Yang penting punya paspor langsung berangkat. Harusnya bertanya. Ini kan saya bekerja ke luar negeri ya. Harusnya dilengkapi dengan visa kerja. Regumen. Regumen yang benar. Yang ketiga, ketika berangkat ke luar negeri, kok nggak tangan-tangan kontrak? Jadi tidak ada dalam persus kasus yang kita tangani, mereka mendatang-tangani kontrak di Indonesia. Jadi mereka tidak tahu peringkatan perdata yang harus mereka hadapi nanti di luar negeri. Bahwa kemudian ketika sampai di negara tujuan, dipaksa tanda-tanda kontrak. Tentu berbeda. Mendatang-tandani kontrak di Indonesia ketika mereka tidak dalam kondisi yang tertekan. Ketika sampai di negara tujuan, mereka tidak punya opsi untuk kembali pulang. Ya mereka dipaksa. Itulah unsur pemaksaannya. Jadi dibikin situasi di mana mereka tidak punya pilihan. Betul. Digiurkan dulu, gengsinya dicolek. Diajakin. Terus dibikin tidak punya pilihan. Akhirnya mau nggak mau dimanfaatkan keberadaan mereka dan dieksploitasi. Nah, ini kayaknya mirip-mirip sama satu kasus yang magang di Jerman ya Pak? Ada satu kasus terkait TPPO. Ini berkedok magang di Jerman. Ini kasusnya sudah ditangani. Tapi kalau kita lihat dari kasus tersebut, apa yang bisa kita pelajari dan bagaimana mengantisipasi untuk menghindari kasus-kasus serupa? Untuk kasus yang di Jerman, Verenjob. Ini memang konteksnya berbeda dengan kasus yang on landscape. Untuk Verenjob itu sendiri, ini adalah program resmi yang dibentuk oleh pemerintah Jerman. Verenjob itu sendiri dalam bahasa Jerman artinya bekerja ketika liburan kuliah. Jadi program itu didesain untuk mahasiswa menambah uang saku selama liburan kuliah. Awalnya dibuka untuk mahasiswa yang ada di Jerman, kemudian dibuka untuk negara-negara lain, utamanya dari Indonesia. Jadi memang program ini didesain bukan untuk program magang pendidikan, namun simply untuk menambah uang saku dan memang didesain untuk kerja-kerja kasar. Puli, angkut bagang, dan sebagainya. Permasalahan muncul ketika ada agen di Indonesia mempromosikan Verenjob ini dengan informasi yang salah. Karena diinformasikan bahwa Verenjob ini adalah program magang. Bisa dikonversi 20 SKS. Kemudian bagian dari MDKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini disinformasi yang dilakukan oleh pihak agen. Dan kemudian bermasalah, pastinya bermasalah. Karena ekspektasi mahasiswa dan juga ekspektasi kampus adalah berangkat untuk magang. Sampai di sana, bekerja di perusahaan seperti pengiriman barang. Mereka selalu anggot-anggot barang yang tidak ada kaitannya dengan program pelajaran yang mereka lakukan atau mereka timba di Indonesia, di kampus-kampus. Bukan pekerjaan strategis gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ada unsur penipuan. Nah, berarti yang salah tentu agen. Nah, yang miss, itu pihak kampusnya atau mahasiswanya yang kurang kritis atau siapa, Pak? Ini kompleks ini. Jadi memang, ini pelajaran yang sangat beragam. Kasus Verenjob. Karena sebetulnya kami mencatat bahwa kasus yang menimpa perserta magang di luar negeri itu bukan saja ini. Kami mencatat juga ada kasus yang serupa di Taiwan, di beberapa negara lain seperti di Jepang dan sebagainya. Yang paling utama adalah bagaimana kita membangun tata kelolaan mengenai pemagangan. Ada dua jenis pemagangan. Pemagangan dalam konteks pendidikan dan dalam konteks pencari kerja. Apakah ini internship atau apprenticeship? Itu kan dua hal yang berbeda. Ya. Seperti itu yang harus kita kelola. Dan dalam hal ini, pemerintah, kementerian lembaga telah merapatkan. Kita setelah kekoordinasi, tentu dengan kementerian lembaga pengampung masing-masing, bagaimana membuat tata kelolaan. Agar jelas, yang disebut magang itu apa sih? Apa sih persyaratan magang itu? Kualifikasinya apa? Bentuk kerjasamanya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, menginformasikan kepada masyarakat. Baik di penuh mahasiswa maupun pihak kampus. Mengenai apa itu program magang. Terutamanya magang politikannya. Dan kemudian, melakukan cross-check. Berhadap tawaran magang tersebut. Baik cross-check kepada stasi kementerian lembaga yang mengampung dalam mahasiswa kementerian pendidikan. Dan juga kepada perwakilan RI. Jadi silahkan. Bisa digunakan perwakilan RI untuk memberiksa apakah ini kira-kira atau tidak. Nah, tapi berarti kasus yang permagangan penipuan magang ini masuk ke TPPO enggak Pak? Nah, ini menarik. Tentu teman-teman berhastream lah yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Jadi tentu dari hasil penyelidikan, mereka yang bisa menentukan apakah ini masuk ke TPPO. Ataukah ini masuk ke delik penipuan. Nah, dari berbagai kasus yang sudah terjadi Pak, kalau biasanya korban-korban yang rentan, orang-orang yang rentan terkena TPPO ini siapa Pak? Perempuan kah? Laki-laki kah? Jadi untuk bisa mengidentifikasi mana kelompok rentan terhadap korban TPPO, kita harus melihat dulu tadi jenis kejahatan TPPO. Apakah ini terkait tadi dengan sektor domestik atau dengan online scouting. Sehingga kita bisa mengadres calon-calon korbannya ini ya, bisa kita protek sehingga kawal. Kalau itu terkait dengan sektor domestik, yang kelompok rentan adalah kodis. Ini yang harus kita saksikan. Jadi bagaimana informasi mengenai migrasi amal betul-betul sampai ke tataran yang paling kecil, yaitu di keluarga, di desa dan di luarga. Karena selama ini, si korban itu mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan kodis untuk sektor domestik ini bukan dari informasi resmi, tapi mendapatkan informasinya dari calon. Ini yang namanya calon ya. Pasti, satu, informasinya pasti menyesatkan. Kedua, menjanjikan kerja yang wah-wah gitu ya. Banyak yang dimenawarkan itu bukan sektor domestik. Mau gak kerja di salon gitu ya, atau kerja di pabrik gitu ya. Tapi ujung-ujungnya menjadi sektor domestik. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan uang fit. Nah, ini uang fit ini. Jadi, untuk meyakinkan si korban dan calon keluarga korban, si calon ini memberikan uang panjang di depan. Antara 5 juta, bahkan sampai ada 10 juta. Modal dulu itu calonnya. Jadi, untuk meyakinkan, belum berangkat kerja aja, udah dikasih duit. Siapa yang gak kembali? Ya, betul. Belum berangkat aja, udah dikasih duit. Diterima lah itu. Padahal, tadi kalau kita melihat modus TPPO, salah satu modus itu adalah penjelatan. Depode. Nah, ini sebetulnya depode. Jadi, ini bukan uang free money. Ini bukan uang cuma-cuma. Ini sebetulnya penjelatan kita. Karena modusnya, ketika mereka sudah terima uang itu, mereka diperangkapkan, ternyata mereka tereksploitasi di luar negeri. Si keluarga dan si korban akan komplain ke calonnya. Anda kan sudah terima uang. Kalau mau komplain, balikin dulu uang. Itu penjelatan kita. Ini yang paling kenal. Oke, dan itu masuk ke kategori TPPO ya Pak? Yang tradisional tadi ya. Tradisional. Nah, untuk yang online scam, profilnya tadi sudah berbeda. Yang rentan tadi, Jensi. Laki-laki, perempuan, kami catatkan ada di sini. Oke. Dan kemudian berpendidikan. Kemudian dari kelompok, kemudian. Bagaimana kita mengadresi? Nah, adalah tadi kita menyampaikan mengenai informasi modus-modus online scam. Tadi, tawaran itu disampaikan melalui sosial media. Kemudian yang ditawarkan biasanya marketing dan juga customer service. Gajinya tinggi, 1000-1200. Tidak meminta kualifikasi khusus. Tidak mempersiapkan risa kerja. Tidak ada kontrak kerja yang ditandatangani di Indonesia. Nah, kita sampaikan kepada generasi muda di TNI. Kritis lah. Jadi, jangan mudah terbuai dengan jangin-jangin surga. Sebagai, pertama, orang yang berpendidikan, harusnya bertanya. Bertanya, pertama, cek dulu kredibilitas pusat. Kedua, minta informasi dari instansi terkaitnya. Seperti di Senaga, Kemenaga, ataupun BP3NI yang ada di DRD. Untuk melakukan cross-check. Jadi, jangan telan mentah-mentah tawaran. Not even dari teman-teman. Ini yang kami catatkan dari banyak kasus adalah, Ini seperti multi-level marketing. Si korban yang sudah ada di luar negeri, Itu juga diminta untuk merekrut teman-teman yang ada di Indonesia. Dengan iming-iming imbalan juga doang. Nah, tapi kan lebih meyakinkan ya. Lebih trustworthy kata teman. Karena teman. Oh, itu juga harus hati-hati ya, Pak. Jadi, walaupun tawaran itu dari teman sendiri, Kita harus hati-hati. Kalau boleh jujur, Pak, saya pernah ada di posisi yang terjiur. Namanya juga anak kuliah, gitu. Dituntut. Nanti kamu kerja di sini dong, di company ini, di ini, Biar bisa ke luar negeri. Begitu melihat iklan luar negeri nih, hijang. Keren sih kayaknya. Cuman karena saya gak berjauh dari keluarga, keren. Jadi, kayaknya keluarga juga memegang peranan penting ya, Pak. Ya, itu juga yang ingin kita sampaikan. Jadi, poin yang tadi Mbak Ajang sampaikan, Penguatan di sektor keluarga. Karena kami melihat dari kasus-kasus yang kami tangan, Banyak yang punya masalah keluarga. Jadi, broker home. Mereka kemudian ingin lari dari masalah. Kemudian ada yang menawarkan pekerjaan keluarga negeri dengan gaji tinggi. Pas ini kan? Dia ingin lari dari masalah, Ada yang lari. Ini kebalikan sama Mbak Ajang. Justru karena gak jauh dari keluarga. Jadi, peran keluarga memang sangat kritikal untuk bisa melindungi. Jadi, keluarga harus juga kritis. Kalau ada anggota keluarganya yang mau berantak keluarga, Jangan belum saja. Tanyakan. Mau kerja apa? Terus kemudian punya visa kerja gak? Mana kota kerjanya? Perusahaannya udah dicek belum? Jadi, keluarga pun harus kritis. Jadi, lingkaran terdekat dari calon korban ini adalah keluarga, Dan bagaimana keluarga bisa menjadi benteng pertama. Pelindungan orang. Sebetulnya, negara itu kan ada terakhir. Layar kesekian. Sekian. Layar pertama justru adalah perut. Nah, ini kalau kok pergi, Tindakan pidana perdagangan orang. Dari Pak Yuda juga kan menjalankan misi terhadap UNI kita di sana ya Pak ya? Di luar negeri. Tantangannya apa sih Pak? Untuk menumpas TPPO ini? Satu, ya pertama memang bagaimana kita bisa membenahi daimu. Tugas negara untuk melakukan penanganan kasus. Menyelesaikan kasus, menyelamatkan ini. Namun tidak berhenti di sini. Kita harus melakukan langkah-langkah pejagaan. Dari, tadi kami sampaikan, Angka ini selalu meningkat. Ini bekerjaan dengan kinerja penyelesaikan kasus. Ini sebagai gambaran. Tahun lalu, Kementerian Non-Negi dan Perwakilan Bisa menyelamatkan 19 WNI kita. Dari ancaman hukuman. Kita lakukan penampingan. Kita lakukan akses kebersolehan. Kita lakukan diplomasi. 19 bisa kita selamatkan. Tahun lalu. Di tahun yang sama, Ada 29 penambahan kasus baru. Yang terkait dengan hukuman lain. Ini kan defisit nih. Iya, betul. Kita bisa 19, Kasus baru nambah 20 mil. Jadi, inilah pentingnya Bagaimana kita bisa melakukan pencegahan. Jadi, ini tantangan terbesar. Iya, iya, iya. Nah, kalau sekarang Menangani kasusnya, Sejauh apa Kemlu ini Mendampingi para korban gitu ya. Strateginya apa untuk menangani kasus TPPO ini, Pak? Iya. Kami di Kementerian Orang Negeri Dan di Perwakilan Negeri Kita punya 128 perwakilan Yang memiliki fungsi pelindung. Apa? Tugas kita adalah diulur. Dihilir, Pak. Melindungi wargan negara Dan menyelesaikan kasus. Yang kami pastikan pertama Respon cepat Dari perwakilan ini. Jadi, ketika ada pengaduan Kasus yang kami terima Ketika ada wargan negara kita Yang memiliki masalah Bagaimana perwakilan Negeri Segera merespon Dan kemudian Melakukan langkah-langkah Penanganan kasus dan penyelamatan Melalui koordinasi Dengan Otoritas tempat Karena kita tidak punya Prediksi di luar negeri Maka yang dilakukan oleh Kewakilan Negeri adalah Menyampaikan informasi tersebut Kepada otoritas tempat Agar otoritas tempat Melakukan langkah-langkah penanganan Bebagai macam upaya diplomasi Juga kita lakukan Once Si korban sudah bisa diselamatkan Kita sudah punya sistem Kita sudah punya selta Di beberapa kewakilan Kita punya selta Kita tempatkan Kita lindungi mereka Di selta Kemudian kita lakukan Pendampingan Untuk memastikan Hakatnya Dapet Kemudian kita juga Berikan konseling psikologis Bagi memuduk Once Proses hukumnya Sudah selesai Kita akan Fasilitasi Repatriasinya Ke Pulang ya Pulang Nah Di Indonesia Di depan Di situ Kami sudah Punya kerjasama Dengan pemerintahan Lembaga terkait Untuk korban TPPO Rehabilitasi Dan reintegrasi Dilakukan Kami sudah terimakan Ke pemerintahan sosial Untuk penegakan hukum Dilakukan oleh Teman-teman Badan TPPO Itu pola Sistem Yang kita Tapi sekali lagi Tidak berhenti di situ Kita pun melakukan Langkah-langkah Di kromasi Untuk pencegahan Baik itu Bilateral Kita membangun MOU Pemerintahan TPPO Dengan beberapa negara Kita punya MOU On committing Transnational Organized Crime Kita juga punya MOU Penempatan Pekerja domestik Untuk memastikan Migrasi aman Itu di level Bilateral Di level regional Kita punya ASEAN Sebagai contoh Tahun lalu Pada saat Keputuan ASEAN Kita berhasil Mendorong ASEAN Leaders Declaration On combating Trafficking Persons Caused by The Abuse of Technology Jadi ini memang Deklarasi yang didesain Khusus untuk menangani Kasus-kasus Seperti On landscape Di tingkat multilateral Kita juga Aktif Dalam berbagai macam Forum multilateral Termasuk Membunai Global Compact On Migration Di mana Ibu Medlu Menjadi Salah satu Vice President Dalam Konferensi Yang mengadopsi Global Compact On Migration Itulah Pak Yudha kan Banyak ya Langkah-langkah Yang dilakukan Sama Kemlu Gitu Tadi Secara bilateral Regional Terus tadi juga Sebelumnya Sempat dimensin Memang perlu Melakukan Pencegahan Dari Bulunya Nah Kalau dilihat Dari profile Victimnya Kalau Let's say Kita Start dari Yang tradisional Kan bilangnya Mungkin dari Ekonomi yang Rendah Tidak berpendidikan Istilahnya Mau duit cepat lah Gitu Bisa dibilang Berarti ini kan Ketersediaan Lapangan kerja Juga Menjadi Salah satu Faktor Yang mempengaruhi Ya Pak Apakah ini Bisa menjadi Strategi Atau rencana Selanjutnya Untuk bisa Memper Scoopnya Lebih kecil Gitu Jadi Kalau Tadi kan Pak Yuda Bilangnya Dari Antar negara Sesama ASEAN Kalau Scoopnya Yang lebih kecil Kira-kira Strateginya Bapak Kalau Kita coba Dekati Dari Pendekatan Push Factor Dan Full Factor Salah satu Push Factor Mengenai Ketersediaan Lapangan Perkejaan Di Dalam Ini Menjadi Tantahan Dan Tentunya Bukannya Kita Melarang Bukannya Kita Melarang Bukannya Negara Kita Untuk Bekerja Keluar Negeri Dan Itu Ada Salah satu Opsi Menyediakan Lapangan Pekerjaan Namun Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Migrasi Tenaga 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 Kerja Tersebut Dapat Dilakukan Dengan Cara Yang Lampat Itu Yang Coba Kita Kita Lampat Dan Kemudian Dari Sisi Full Facturnya Tentu Tadi Kesempatan Kerja Yang Banyak Di luar negeri Relatif Banyak Gaji Yang Relatif Mungkin Besar Dan Sebagainya Namun Kita Pun Perlu Melakukan Laka Deformasi Dengan Negara Sempat Agar Ada Kesamaan Pemahaman Antara Kita Sebagai Sandi Candris Dengan Negara Tujuan Mengenai Pola Migrasi Yang Tapi Memang PR Terusaha Kita Adalah Bagaimana Menyiapkan Lapangan Perkejaan Dan Menyiapkan Koridor Migrasi Yang Tampai Ini Juga Tadi Seperti Mencion Beberapa Negara Ya Pak Ya Kan Kasus TPPO Itu Paling Banyak Ditemukan Di Malaysia Ada Di Malaysia Ada Juga Di Kamboja Kalau Di Kamboja Nah Kalau Di Kamboja Itu Modus Online Scam Ya Jadi Ketika Kita Bicara Online Scam Sejak Tahun 2020 Hingga Bulan Maret Tahun 2024 Total Ada 3703 Kasus Online Scam Yang Sudah Kita Tadi Mbak Ajeng Kamu 3703 Sudah Berkembang Daya 3.400 Sudah Nambah Jadi 3.703 And Keep Counting Terlalu Menambatkan Informasi Jumlah Kasus Yang Baru Dari Kasus Online Scam Tidak Semuanya TPPO Jadi Dari 3.703 1.132 Diantaranya Adalah TPPO Sudah Teridentifikasi Melalui Screening Form Yang dimiliki oleh Perwakilan Dan Sisanya Kasus TPPO Ini Awalnya Ada Di Kemudian Menyebar Ke Beberapa Negara Kami mencatat Saat ini Ada Di 8 Negara Kamboja Myanmar Laos Vietnam Malaysia Filipina Thailand Uni Jadi Tantangan Kita Bukan Hanya Angka Penambahan Kasus Yang Melonjak Tinggi Namun Juga Proliferasi Negara Tujuan Ini Tantangan Dan Saya Harus Sampaikan Tantangan Ini Bukan Hanya Tantangan Indonesia Berdasarkan Data Regional Support Office Bali Proses Yang ada Di Bangkok Ada 59 Negara Asal Untuk Koropan Non-Nantri Bahkan Ada Yang dari Afrika Jadi Ini Kasus Bukan Hanya Kasus Indonesia Ini Sudah Menjadi Kasus Regional Bahkan Global Dan Ini Perlu Langkah-langkah Kerjasama Antara Kerjasamanya Sepertinya Apa Kalau Sama Negara-negara Lain Tadi Kami Sampaikan Contoh Dengan Kamboja Teman-teman Polri Sudah Memiliki Perjanjian Dengan Kamboja Untuk MOU On Combating Kras National Organism Kemudian Di Tingkat Regional Kita Punya Mekanisme ASEAN Ada ASEAN Convention On Combating Attacking Persons Kemudian Ada ASEAN Leaders Declaration Yang Sudah Disepakati Tahun Lalu Pada Satu Kegetuan Indonesia Di ASEAN Mengenai Online Scan Kemudian Kita Juga Lakukan Kerjasama Dengan Bali Proses Untuk Membangun Awareness Dan Juga Membangun Kerjasama Negara Yang Terimbas Dari Kasus Online Scan Ini Langkah Langkah Nah Di Indonesia Langkah Public Awareness Pun Kita Lakukan Kami Kerjasama Dengan ION Jakarta Kita Membuat Film Pendek Namanya Through The Screen Mbak Ajeng Bisa Google Di Youtube Oh Di Youtube Ada Through The Screen Nah Itu Film Pendek 15 Menit Untuk Memberikan Awareness Mengenai Apa Modus DPPO Yang Terkait Dengan Online Scan Kami Kerjasama Juga Dengan Komiko Membuat Ikan Layanan Masyarakat Mengenai Modus DPPO Online Scan Kemudian Kami Outfit Juga Ke Daerah Asal Korban Yang Paling Banyak Ini Dari Sumatera Utara Selawasi Utara Kalimantan Barat Dan Jawa Kami Kerjasama Dengan Kemenko Polukam Dan Pempov Dan Pemda Asal Untuk Lakukan Profit Kemenis Kepada Masyarakat Hati-hati Hati-hati Modus-modus Ini Yang menarik adalah Pada saat kami ke daerah Persepsi masyarakat Bangga Bangga Kalau anaknya bisa bekerja Terlalu Anak Tapi tidak Kritis Apa Ini dia Masalah Kita bersama Nah Tadi sempat Pak Yudha Bilang Kita Harus Hati-hati Sama Modus-modus TPPO Masing-masing Negara Kayaknya Punya Bukan ciri khas ya Tapi punya modus Tersendiri Mungkin Kamboja Dekat dengan Online scam Ini pertanyaan terakhir Dari kami nih Pak Coba boleh di Summary sedikit Biar Sobat bisnis juga Bisa lebih hati-hati Jenis-jenis Modus TPPO Di masing-masing Negara Biasanya apa Jadi Untuk yang Tadi Di Kamboja Itu yang terkait Dengan Online scam Tapi Kami juga Bisa sampaikan Bahwa Kasus online scam Itu dekat Juga dengan Judi Khusus yang terkait Dengan Kamboja Sektor judi Di Kamboja Itu adalah Sektor yang Legang Oh gitu Legang Termasuk Kasino Dan judi Namun judi online Itu Ijinnya harus Lekat kepada Kasino Oke Data Kita KBRI Penomben Lapor diri Dilakukan oleh Reni kita Sebanyak Sekitar Juga Sektor Yang menarik adalah Data dari Keimigrasian Kamboja Yang memiliki Ijin tinggal Ada Sekitar 89 Tidak jauh Ya Pak Kenapa Dan Sebagian dari mereka Memiliki Ijin Kerja Pertanyaannya adalah Kenapa Banyak Pada negara kita Yang tidak Mau lakukan Berdasarkan Data dari KBRI Penomben Mayoritas Dari mereka Bekerja Di sektor Ini Yang Perlu kita Waspadai Walaupun Mereka Di sana Bekerja Legal Berdasarkan Hukum Yang ada Di Kamboja Dari Berbagai Catatan Kasus Yang kami Tangani Banyak Sudah Bekerja Di sektor Jadi Online Kemudian Berpindah Ke Online Scam Disini Online Scam Pasti Ilegal Dimanapun Pasti Penipuan Ilegal Berdasarkan Hukum Kamboja Itu Mereka Tinggal Ini Bermasalah Di Online Scam Meskipun Yang Dilakukan Judi Online Kan Legal Tapi Yang Dibermasalah Karena Dekat Sama Online Scam Namun Meskipun Legal Di Kamboja Untuk Yang Sektor Judi Online Kami Sangat Tidak Menyelang Satu Sesuai Dengan Undangan 18 Tahun 2017 Kita Tidak Menempatkan Pekerja Mikas Kita Di Sektor Yang Dilarang Undang Undang Kita Undang Undang Kita Judi Online Berarti Tidak Boleh Dan Yang Kedua Bisa Dipastikan Walaupun Negara Kita Yang Bekerja Di Sektor Judi Online Kamboja Itu Berangkat Non Prosedur Tidak Sesuai Dengan Prosedur Undang Undang Karena Pasti Kita Tidak Akan Asing Nah Ketika Mereka Berangkat Non Prosedur Mereka Hidungi Boleh Hidungi Artinya Posisi mereka Menjadi Rentah Karena Proses Persiapan Penempatan Kontrak Kerja Itu Tidak Terjadi Karena Mereka Shortcut Jadi Potensi Mereka Bermasalah Di Luar Negeri Karena Bekerja Di Sektor Judi Online Itu Sama Baiklah Terima kasih Banyak Pak Yuda Atas Ngobrol Ngobrol Hari Ini Itu Dia Sobat Bisnis Obrol Saya Dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Bapak Yuda Nugraha Dan Semoga Hasil Obrolan Kami Bisa Bikin Sobat Misnis Lebih Hati Hati Lagi Terutama Lindungi Circle Keluarga Dulu Seperti Yang Tadi Dibilang Startnya Untuk Melindungi Keluarga Kita Adalah Dari Lingkungan Terkecil Kita Ketemu Lagi Di Episode Selanjutnya Tentunya Hanya Di Broadcast Podcast Business Indonesia Saya Jendir Andi Pamit Bye Bye Bye